kemudian disini terlihat sang mama yang begitu kaget ketika melihat kondisi Verdi yang datang dalam kondisi terluka seperti ini dan dia pun datang bersama dengan Nando, Bara dan juga Saras kemudian mama sisca pun bertanya kepada Verdi siapa yang telah berbuat seperti ini kepada Verdi kemudian dengan penuh keberanian Nando pun langsung menjawab bahwa dialah yang telah melakukannya tetapi tentu saja ada alasan ya kenapa Nando melakukan hal itu akhirnya Nando pun menceritakan apa yang terjadi kepada mereka semuanya kalau tadi Verdi hampir saja mencelakai Bara dan juga Saras tetapi kalian bisa lihat ya disini sisca terus saja membela Verdi tentu saja dia tuh gak mau ya kalau anaknya disalahkan walaupun sebenarnya memang anaknya yang salah kemudian Bara pun menegaskan kembali kepada sisca kalau dialah yang berani kalau Verdi lah yang telah berani membuat Bara dan juga sisca jadi seperti ini kemudian Saras pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kalau Verdi hampir saja menculiknya tetapi disini bersyukur Bara dan juga Nando menyelamatkan Saras kemudian dengan penuh wajah ketegasan disini Nando pun menyerahkan semua permasalahan ini kepada Pak Rahmat tetapi kalau nanti Bara dan Saras bakal melaporkan Verdi ke kantor polisi itu hak mereka karena memang apa yang sudah dilakukan oleh Verdi benar-benar keterlaluan dia berusaha untuk menculik Saras bahkan Verdi juga berusaha untuk mencelakai Bara yang berusaha menolong Saras tetapi tentu saja bersyukur banget ya Saras akhirnya selamat berkat bantuan Nando dan kalian bisa lihat ya disini Pak Rahmat sepertinya sangat murka sekali dan sangat marah pada perilaku Verdi anaknya kemudian akhirnya Nando pun berpamitan sementara itu terlihat Verdi yang terus berusaha untuk membela diri padahal dia itu udah nyata salah tetapi masih saja mau belah diri dan hingga akhirnya Verdi pun kena tampar oleh Pak Rahmat sementara itu disini terlihat Bara yang sampai rumah dia pun ngajah dulu yang memastikan lukanya terlihat atau enggak tetapi tiba-tiba dia mendengar mama papanya lagi ngobrol serius dan ternyata ini adalah pembicaraan tentang Pak Darmawan yang lagi diminta oleh Pak Rahmat untuk menikahkan Saleha dengan Nando ya pokoknya disini mereka tuh semua masih galau untuk memutuskan bahkan sampai sekarang ini Pak Darmawan masih bingung harus bagaimana sementara itu terlihat Bara yang jadi penasaran dan juga heran kenapa Pak Rahmat ingin menikahkan Nando dan juga Saleha dan sepertinya Bara tuh jadi penasaran ya seperti ada sesuatu ada udang di balik batu nah kira-kira apakah Bara akan ikut menyelidiki ada apa sebenarnya dan apakah nanti Bara akan menceritakan semuanya ini kepada Nando kalau ternyata Pak Rahmat meminta kepada Pak Darmawan untuk menikahkan Saleha dengan Nando simak kelanjutan Saleha hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya dan hingga bertemu dengan kata bersambung ya semoga saja esok akan lebih menarik ya terima kasih buat kalian bye-bye bye-bye